Di laga terakhir lawan Zaba FC, Yuri mencetak satu gol untuk memperkecil kekalahan timnya jadi 1-4. Gol Yuri tercipta lewat sundulan bermula dari sepak pojok. Yuran Fernandez lawan yang tepat untuk Yuri Mamute. Yuran Fernandez mempunyai postur yang seimbang dengan striker lawan. Pemain Tanjung Gerde ini cukup disiplin dalam memimpin ke era pertahanan Laskar finishing. Kehadiran Yuran membuat cukup aja solid baik bertahan maupun menyerang. Pasalnya, pemain dengan postur 1,98 meter ini rajin membantu serangan. Khususnya duel di udara, Yuran berpotensi menang memanfaatkan tinggi badannya yang hampir 2 meter itu. Saat ini tim besutan Bernadette Tavares sudah full squad. Tentu, opsi pemain lebih banyak serta dapat disesuaikan dengan jalannya laga. Ini menjadi keuntungan bagi Juku Eja karena pada leg pertama tampil pincang. Laga ini menjadi partai balas dendam. Kemenangan akan pupuskan harapan The Portland.